Selamat datang di channel 7 TV Warga Muara Lahe berduka Pasalnya, dalam 6 bulan ini, sudah terjadi 3 kebakaran besar dan yang baru adalah kebakaran yang terjadi tepat pada malah takbiran hari lebaran, tanggal 21 April 2023 pukul 8 malam. Kebakaran itu menghabiskan 4 rumah warga dan 2 gudang burung walet. Dari 3 kejadian itu, tim pemadam kebakaran selalu datang ketika seluruh api sudah padam oleh warga. Terkait dengan rumah sempian ini, berapa rumah yang hangus ini Pak? Ini sekitar 13 rumah ini. 13 rumah yang hangus. Nah rumah sempian, berapa rumah ini yang ada? 3 rumah ini Pak yang kena hangus kita di sini. Punya bapak lah, termasuk adik saudara lah. Iya, saudara lah, orang tua kan. Ya, terkait dengan permintaan permohonan seperti apa ini tanggapan sempian ini? Jadi, begini Pak ya, kita selaku masyarakat yang kena musibah ini kan, musibah kebakaran ini, ke depannya kita minta apa ya, untuk pemadam kebakaran lah di sini kan, supaya harus stand by di Moralahi ini. Karena dulu kan memang pernah, ibaratnya ada dikasih BPD lah, penolongan bencana itu kan, untuk di kecematan lahir ini. Tetapi ternyata, kenapa kok kemadam itu bisa dipulangkan lagi kan ke daerah lain lah. Ya, sementara, kalau sudah terjadi seperti ini, musibah, musibah yang saya kira mungkin semua orang pun tidak menghendaki ya, yang adanya musibah kebakaran seperti ini ya, kan. Terjadi musibah gini Pak, kalau... Warga kali ini berkumpul, untuk melakukan musyawarah, dan meminta kepada Bupati Barito Utara, Bapak Haji Nadal Syah untuk membangun unit pemadam kebakaran di wilayah Lahai yang rawan akan kebakaran ini. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Ramli Channel 7 TV melaporkan.